Intro Waduh Sampai masuk berita Sampai banyak banget yang ngechat Sampai masuk grup keluarga Ya Ini masih alhamdulillah Masih baik-baik aja Kalau disebut parah ya Lumayan, disebut alhamdulillah juga Alhamdulillah semuanya Selamat, sehat walafiat Sampai Jakarta Tapi mungkin saya ceritain aja Kronologisnya kalian, biar gak simpang siur Tapi kalau kamu Rasa gak penting, skip aja story-nya Oke Jadi ceritanya Kan saya sama tim itu manggung di Bone Kemarin, hari Sabtu Tanggal 3 3 Juni Nah, hari Minggunya hari ini, tanggal 4 Juni Harus manggung di Jakarta, di Java Jazz Jadi kami tuh ngejar penerbangan Pagi di Makassar Jadi dari Bone ke Makassar itu harus Berkendara Naik mobil Lewat perjalanan darat Kenapa harus penerbangan pagi Saya kasih tau konteksnya dulu Jadi kalau di dunia musik itu kan Sebelum event dimulai Kita harus check sound dulu Nah, check sound biasanya pagi-pagi Makanya kalau Meskipun kita manggungnya malam atau sore Biasanya kita harus dateng ke kota tertentu itu Pagi-pagi Makanya kalau ada panggung berderetan gitu Ya, kebayang lah capeknya ya Nah, itu dari jam 12 malam Kita harus berangkat Dan harus nyampe di Makassar Pagi-pagi Jadi ngebut banget tuh Dan sepertinya karena udah tengah malam ya Sopirnya mengantuk Ya, jangan dimarahin ya Wajar juga dia Kecapean Terus kita udah pada tidur semua Di mobil high-ice kan Yang kebangun tinggal si driver Sama temen saya nih Sony jenir saya Dia doang tuh yang Dia udah terakhir mau tidur Ngelenyap Kalau orang Sunda bilang mau Udah tep, udah tidur Sepertinya drivernya ketiduran juga Akhirnya nabrak tuh Nabrak batu Keras banget emang Kita sampe semua bangun Di belakang sampe teriak Emang kerasa-keras Pas Kelihatan lah itu Di mobilnya juga Sampe penyok gitu Tapi Alhamdulillah Untungnya ada batu itu Kenapa untung? Seingat kami Dan sepenglihatan Adi Yang duduk di depan Emang depan tuh udah gelap Udah jurang Jadi kalau gak ada batu itu Ya mungkin nasib kami udah lain Jadi ya beruntung Menabrak batu itu Dan tabrakannya Hanya terkena Ya meskipun parah ya Kalau dilihat di videonya Itu terkena Bagian kanan mobil Tapi bukan yang Sampai kami harus seperti Gimana mobilnya Seperti apa Ya masih selamat lah Alhamdulillah Yang di dalam Tapi dari situ juga Beberapa kali Kalau dari penurturan Kawan-kawan ya Drivernya sempat Beberapa kali ketiduran Dan lagi Dan lagi Dan lagi Tapi ya serba salah juga Karena harus ngejar pesawat Mungkin dari awalnya Kesalahannya Harusnya kalau drivernya Udah capek Ganti driver ya Cuma ya Kita gak bisa menyalahkan Kita gak tau situasinya Seperti itu Jadi Alhamdulillah semuanya Selamat kok Aman Baik-baik aja Dan gak kapok Manggung di bone Keren Gitu ceritanya Jadi jangan khawatir Mungkin satu Catatan lagi Semoga Semoga Mobilnya Lekas Diperbaiki Semoga pihak travelnya Gak merugi Dan Jangan dimarahin Drivernya itu Ya namanya ngantuk Siapa yang Mau ya Dan musibah juga Gak ada yang mau Ya Yang penting semua Baik-baik aja lah Barang mah bisa diganti Selama nyawa Gak kenapa-napa Dan gak ada yang terluka Udah Alhamdulillah Orang Indonesia Mereka banyak untungnya Semoga kita selalu beruntung Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa